Salitan yang ketiga Min jumlatil Hawafis al-maknawiyah Di antara Stimulan-stimulan material Adalah sebagai berikut Satu Bayanu man zilati wa qadda sati kitab Billahi azawajala litnulib Menjelaskan Kedudukan dan kesucian Al-Quran Kepada Santri, kepada murid Al-Quran itu Pemberi syafaat Al-Quran itu nantinya akan membawa kita Ke surga Saking sucinya Al-Quran, tidak boleh disentuh Oleh orang yang berhadas Begitu kan Saking sucinya Al-Quran, tidak boleh Dibaca oleh perempuan yang haid Nifas Seperti itu Al-Quran ini sangat sempurna Tidak ada satupun yang terlewat Dari Al-Quran Bahkan ilmu kedokteran Penemuan-penemuan modern Saking tingginya kedudukan Al-Quran Membaca satu hurufnya saja Bernilai satu kebaikan Dikalikan Sepuluh Dan seterusnya Kalau kita tahu Fadilah sebagian surat Itu bonus Bagus Lebih bagus lagi Al-Fatihah Kita tahu Fadilahnya apa Nanti sampaikan Dulu itu pernah ada Satu hurufnya menyebutkan bahwa Para sahabat itu Melewati sebuah perkampungan Kepala sukunya Sakit Terkena gangguan Dibacakan surat Al-Fatihah Dirukyah dengan surat Al-Fatihah Eh sembuh Misalkan gitu Surat Al-Waqi'ah Fadilahnya apa Al-Kahfi Fadilahnya apa Itu Lebih bagus Lebih mantap lagi Nah yang seperti itu Nanti ya Didapatkan dengan belajar Dengan belajar Makanya saya sering Sampaikan bahwa Ustadz atau guru itu Lebih butuh Banyak belajar Daripada Muridnya Daripada santrinya Iya Jangan kira Jadi ustadz Terus Keliru bro Salah Ustadz itu malah justru Harus lebih Banyak belajar Karena ustadz itu Tidak boleh salah Dalam tanda kutip ya Ustadz itu Tidak boleh Tidak boleh salah Yang kedua Izzahu fadliha fidil Quranil karim Al-amil bihi Menjelaskan Keutamaan Penghafal Al-Quran Yang mengamalkannya Jangan cuma Hafidhnya Tapi Al-amil bihi Juga harus disebutkan Bagaimana Kedudukannya Di sisi Allah Nanti pada hari Kiamat Bagaimana Nanti kedua Orang tuanya Bahwa orang Yang hafal Quran Mengamalkan Al-Quran Bacaannya Baik Itu dia Lebih berhak Untuk menjadi Imam Akan menjadi Keluarganya Allah Orang yang Bergelut Di bidang Al-Quran Baik belajar Atau ngajar Itu menjadi Sebaik-baik Umatnya Nabi Muhammad Padahal umatnya Nabi Muhammad Sudah menjadi Sebaik-baik Manusia Kamu itu Umatnya Muhammad Itu sebaik-baik Umat yang Dikeluarkan Di tengah-tengah Manusia Sebaik-baik Umatnya Nabi Muhammad Siapa Kita ini Orang-orang Yang Berkecimung Bergelut Di dalam Al-Quran Berkenaan Dengan Al-Quran Pengajar Atau belajar Itu menjadi Sebaik-baik Umatnya Nabi Muhammad Dengan begitu Dengan begitu kan Nanti Tapi Dicicil Ini nanti kan Banyak Dicicil Jangan satu Pertemuan Sekali Pertemuan Halapa Terus Sebutkan Semuanya Cerita Dari Sampai Ahra Nah Ini teknik Nanti di awal Atau di akhir Atau di pertengahan Atau lihat Kondisi Sepertinya Cocok Nggak Untuk Menyampaikan Motivasi Kalau enggak Ya berarti Ditunda Besok Atau nanti Dua Aja Kan Yang ketiga At-tahwir Min-nisya Nil-Quran Nil-Karim Memberikan Amnesti Mewaspadakan Kepada Para Murid Mengingatkan Untuk Atau Akibat Dari Melupakan Al-Quran Seperti Yang tadi Sudah Pernah Kita Yang sebelumnya Sudah pernah Kita bahas Ya Orang yang Sengaja Melupakan Al-Quran Tapi Bisa Bisa jadi Nanti Akan Seperti Yang keempat Sesekali Menyinggung Menyampaikan Kisah-kisah Al-Quran Terutama Dalam Pelaksanaan Uslub Tafsir Uslub Tafsir Nabi Ibrahim Itu Pernah Nantang Minta Sama Allah Supaya Menunjukkan Kepada Beliau Bahwa Allah Itu Bisa Menghidupkan Yang Mati Bayangkan Nabi Ibrahim Rasulul Azwi Pernah Meragukan Bahwa Allah Itu Bisa Menciptakan Yang Mati Sampai Minta Kepada Allah Itu Lihat Al-Baqarah Akhirnya Allah Mengertakan Pada Nabi Ibrahim Untuk Memelihara Empat Ekor Burung Ya kan Empat Ekor Burung Disuruh Menihara Disuruh Menjinakkan Sampai Betul-betul Disinak Dipanggil Datang Dipanggil Datang Dipanggil Datang Setelah Jinak Betul Disuruh Nyembeli Setelah Disembeli Kepala Dari Empat Ekor Burung Yang Beda-beda Itu Berdasarkan Tafsir Beda-beda Nama Burungnya Ada Gagak Ada lain Sebagainya Empat Ekor Burung Masing-masing Kepala Disuruh Naruh Di Puncak Gunung Yang Berbeda Satu Gunung Merapi Satu Gunung Merbabu Satu Gunung Lawu Terusuruh Pulang Nabi Ibrahim Begitu Pulang Badan Dari Empat Ekor Burung Suruh Yejer Satu Dua Tiga Empat Ibrahim Sekarang Panggil Sebagaimana Kamu Biasa Manggil Empat Ekor Burung Yang Sudah Kamu Jinakkan Panggil Kebalik Yang Dijisir Kepalanya Yang Ditaruh Badannya Terbang Dari Puncak Gunung Merapi Satu Ekor Burung Tanpa Kepala Dari Puncak Gunung Lawu Satu Ekor Burung Tanpa Kepala Ketika Sampai Mereka Jebret Empat Ekor Jalan Ketika Ketemu Kepala Yang Bukan Miliknya Dia Belok Nyari Kepalanya Itu Nyata Ini Contoh Kisah Al Quran Kisah Sepertinya Masih Banyak Sekali Dalam Al Quran Makanya Kalau Nafal Cuma Sampai Jus Tiga Ya Dapetnya Cuma Ini Jus Empat Jus Lima Nanti Banyak Sekali Kisah Kisah Yang Semangat Yang Kelima Fokus Pada Peristiwa Peristiwa Sirah Nabawiyah Kenapa Karena Al-Quran Itu kan Turun Sesuai Dengan Perjalanan Rasulullah Sallallahu Anehi Wasallam Ini Pentingnya Kita Belajar Surat Ali Imran Itu kan Turun Ketika Perang Uhud Sebagian Banyak Turun Ketika Perang Perang Uhud Surat Ini Turun Ketika Mengisahkan Perang Uhud Surat Al-Fa Nanti Cerita Perang Perang Badar Surat Yusuf Turun Kapan Ketika Di Mekah Rasulullah Dan para Sahabat Sedang Mengalami Merasa Betul-betul Sangat Tertekan Dihibur oleh Allah Dengan Kisahnya Nabi Yusuf Penderitaan Itu Tidak Seberapa Dibanding Dengan Nabi Yusuf Nabi Yusuf Dijual Jadi Budha Difitnah Dipenjara Dipenjara Itu Bertahun Tahun Baru Nanti Dapat Solusit Di Akhir Baru Berapa Tahun Perjuangan Islam Di Mekah Permusian Belum Seberapa Dibanding Dengan Nabi Zakaria Nabi Yahya Digergazi Disemblek Dibunuh Kalau Kita Apa yang Distorkan Kita Ngerti Oh Ini Ayatnya Pas Ini Cerita Yang Keenam Istighdamu Asali Birrifki Wallin Menggunakan Cara-cara Atau Gaya-gaya Yang Arifki Kasih sayang Wallin Dan Lembut Minki Balil Mudaris Dari Pihak Guru Terkhusus Ini Kalau Muridnya Adalah Anak-anak Menghindari Wadak Melujuk Menghindari Untuk Menggunakan Atau Merujuk Kepada Ilama Min Syanihi Ayuna Fir Talib Min Ajuaihi Menghindari Untuk Menggunakan Cara-cara Yang Membuat Murid Akan Lari Kabur Kalau Koswah Masalah Seperti Misalkan Koswah Koswah Atos Kasar Kamu kenapa Telat Sini Bangannya Kamu itu Padahal buruk Sekali Belum Ditanya Kenapa Telat Pokoknya Dia telat Ceter Telat Ceter Di antara Caranya Satu Uslu Bulwaddi Walwat Tawadu Minal Muallim Kasih sayang Rendah hati Uslu Bulhiwar Al-Mafduh Menggunakan Cara Hiwar Maftuh Diskusi Terbuka Wanikos Al-Hadi Al-Banna Ya Kurang bisa Malah Maknanya Pokoknya Terbuka Ada interaksi Yang ketiga Uslu Bustana Walitra Al-Tolib Menyanjung Memuji Murid Ketika Memang Dia layak Untuk Dipuji Jangan Jadi Orang Yang Dingin Murid Murid Berprestasi Bisa Setoran Sesuai Dengan Target Tapi Tidak Pernah Disanjung Sama Sekali Insya Allah Mantap Kamu Alhamdulillah Tingkatkan Ya Uslu Bu Tasji'in Tanafus Memberikan Motivasi Dorongan Untuk Saling Berlomba Lomba Untuk Saling Ta'awun Di antara Contoh Ta'awun Nanti Bisa Satu Halakor Dibagi Menjadi Beberapa Kelompok Boleh Juga Menggunakan Hukuman Yang Sifatnya Moril Nomor 6 Haraman 100 Uslu Bulekob Alma Anawi Hukuman Yang Sifatnya Moril Dengan Catatan Tidak Melukai Kehormatan Tidak Merendahkan Atau Justru Malah Mengakibatkan Berimbas Mada Akibat-akibat Yang Sebaliknya Pengennya Semakin Termotivasi Eh Justru Malah Dia Malah Don Tidak Apa-apa Menggunakan Ikob Maknawi Misalkan Apa ya Kamu Karena Hari ini Tidak Setoran Sesuai Dengan Target Maka Baca Surat Al-Humazah Di depan Teman-teman Misalkan Dan Lain Sepertinya Itu Diantara Contoh-contoh Menggunakan Uslub Kasih Sayang Dan Kelembutan Jadi Yang Keenam Intinya Apa Jadi Guru Yang Supel Yang Hembel Jangan Atos Atos Kaku Nanti Ada Di Akhtok Menajian Yang Yang Ketujuh Z Halaman 101 Tauzi'u Ba'nil Maham Al-Basitah Al-Tulab Membagi Sebagian Tugas-tugas Yang Sederhana Kepada Murid Kepada Sandri Atau Tugas-tugas Yang Berkenaan Dengan Penertiban Penertiban Halakoh Itu Boleh Dilimpahkan Kepada Santri Sebagai Bentuk Motivasi Seperti Misalkan Kalau Disini Contohnya Yang Nomor Satu Ikhtisah Sulba'di Bitauzi'il Masohif Membagi Mushaf Bisa Jadi Ini Bentuknya Memang Satu Halakoh Mushaf Dikumpulkan Nanti Yang Membagi Satu Orang Murid Musha'ad Datul Mu'alim Di Amaliyatil Muroja'ah Membantu Program Muroja'ah Mutabat Ba'atil Muta'akhirin Mengabsen Yang Telat Mencari Yang Ga'ib Kemana Nih Kok gak Dateng Dateng Mosok BAB Dari Subuh Sampai Jam Enam Ini Berapa Kilo Tolong Hanafi Panggil Itu Sebagian Dari Bento Ketika Seorang Mushaf Seorang Ustad Memberikan Tugas Kepada Santrinya Artinya Ustad Itu Percaya Kepada Santri Tersebut Cuma Kadang Santri Atau Murid Itu Ya Mikirnya Beda Wah Ustad Ini Sukanya Nyuruh Saya Padahal Sebenarnya Ustad Pengen Menunjukkan Bahwa Ustad Itu Percaya Sama Dia Karena Ustad Itu Nyuruh Tidak Sembarang Orang Yang Kelima Contohnya Al-Ishraf Al-Halkah Kina Giyabil Mu'allim Lipa Antil Waqat Ketika Berudur Tidak Bisa Hadir Maka Ditunjuk Untuk Menggantikan Badali Kalau Bahasa Kita Disini Untuk Badali Yang Yang Kedelapan Bentuk Stimulan Yang Maknawi Muril Al-Mu'ah 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 Mempersaudarakan Mempersaudarakan Antara Para Santri Para Murid Yang Ada Dalam Dalam Halakah Yang Kesembilan Az-Ziarat Al-Amah Wal-Khasah Melakukan Kunjungan Baik Yang Bersifat Umum Atau Bersifat Khusus Dari Pihak Guru Kepada Murid Penting Ini Sekedar Nanya Kabarnya Kenapa Kok Kemarin Tidak Hadir Tidak Datang Ini Yang Nomor Sembilan Ini Khususnya Barangkali Memang Berlaku Ketika Ketika Formatnya Itu Adalah Santrinya Santri Kalong Kan Gitu Tidak Tiga Hari Kemana Gunjungi Ke Rumah Kalau Dipesantrinya Datang Ke Kamar Tilih Ke Kamar Atau Sekedar Kirim Apa Kirim Teh Misalkan Kalau Saya Kirim Teh Ada Yang Sakit Teh Nanti Sembuh Sembuh Ini Motivasi Motivasi Stimulan Stimulan Yang Sifatnya Maknawi Tiba 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 Tiba